Siuuu, dar, balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio Seperti yang kalian lihat disini Kita bakal ngulik salah satu mixer digital seri tertinggi Dari brand Behringer Yaitu Behringer Wings Oke, jadi di konten kali ini Sebenarnya ini adalah konten ngulik Kalau konten review kayaknya nggak masuk Karena memang kita baru aja dapet produk ini Dan kita juga baru ngulik-ngulik tadi Jadi nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu dalam Dan mungkin bisa aja salah informasi yang kita berikan Tetapi kalau misalkan kalian pengen koreksi Kalian bisa komen di bawah Di konten ngulik kita kali ini Kita bakalan melihat dari sisi build material Yang dipakai di mixer digital ini Kemudian dari fitur dan juga spesifikasi Dan juga nanti kita bakalan lihat bagaimana sih routingnya Karena memang tadi yang sudah kita ulik Ternyata untuk routingnya ini berbeda Dibandingkan dengan mixer-mixer digital lainnya Dan kalau misalkan kalian yang belum pernah ngulik sama sekali Wings ini pasti akan sedikit kebingungan nih Tentang routingnya itu sendiri Karena kita pun mengalami itu Jadi ya ini salah satu mixer yang perlu adaptasi lagi lah Kalau misalkan kalian pengen pakai Dan langsung aja kita bakalan melihat dari build material Yang digunakan di mixer ini Nah bisa dibilang mixer ini adalah mixer flagshipnya dari Behringer Nah kita lihat nih bahan materialnya Apakah mereka menggunakan bahan-bahan premium Untuk barang seri flagshipnya itu Oke kita lihat dari panel di bagian utama bagian depan sini Ini bahannya menggunakan metal nih Ada aksen kayu di bagian bawah Tapi ini aksennya itu dia bukan kayu beneran Dia bahannya plastik Nah untuk samping kiri dan kanannya Ini menggunakan bahan metal Dan dia modelnya dia langsung naik Karena di bagian belakang di bagian bawah Dia ada input dan outputnya Dan di bagian bawah itu Dia untuk input-outputnya Dia menggunakan bahan metal Dan ini fix nih Nggak bisa kita naik atau turunkan lagi Dan untuk layarnya sendiri Di sini samping-samping kiri kanannya Bodinya menggunakan plastik biasa Dan ini udah full color Untuk LED touchscreennya Dan ini bisa kita naik turunkan Karena dia modelnya engsel ya Jadi bisa menambah kenyamanan Ketika kita menggunakan atau mengoperasikan Mixer Digital Behringer Wings ini Dan untuk tombol-tombolnya Di sini dia menggunakan bahan rubber Untuk knop-knopnya di sini menggunakan bahan plastik Dan untuk setiap channelnya Di sini sudah ada layar LCD kecil Untuk indikator Dan tentunya di bagian atas Sudah ada logo Behringer Dan juga tipenya Wings Personal Mixer Console Nah sekarang kita bakalan lihat Ada apa aja di panelnya Maupun di bagian input dan outputnya Nah oke kita langsung aja Kita lihat satu-satu Di bagian kanan di sini Ada logonya Wings Kemudian di bagian bawahnya Dia sudah ada USB audio data Dan di sini ada panel untuk talkback Kemudian turun ke bagian bawah Dia ada LED untuk indikator Di sini keterangan gambar Ataupun keterangan nama input Dia bakal muncul di sini semua Dan juga di sini bisa kita customize Untuk gambarnya maupun untuk textnya itu sendiri Kemudian turun ke bagian bawah Seperti biasa ada select Untuk select channel Kemudian solo Dan di bawahnya ada signal indikator Dan beberapa indikator lain Contohnya seperti gate Jadi kalau misalkan kita menggunakan gate Nanti gate-nya di bagian channel ini Dia bakalan nyala lampunya Kemudian di bawahnya dia ada mute Dan juga ini untuk federnya itu sendiri Untuk federnya sendiri Lokalnya secara onboard dia ada 24 Jadi masing-masing segmen ada 4 1, 2, 3, 4, 5 Dan outputnya main outputnya ada 4 juga Jadi totalnya ada 24 federnya di sini Dan seperti mixer-mixer bearinger lainnya Di sini pun sudah ada Di sini pun menggunakan send-on federnya Tapi di sini singkat ya Sov flip Tapi di atasnya ada keterangannya kok Send-on federnya Dan kita langsung berpindah ke sampingnya Yang dia berbeda warna Dia abunya abu tua Untuk di panel ini adalah custom control Di sini ada beberapa button dan juga knob Yang bisa kita gunakan untuk pengaturan dari mixer digital ini Dan lanjut ke sebelah kiri paling ujung Ini adalah untuk outputnya Atau main output Di sini ada 4 main output Dia sudah ada juga tombol mute-nya sendiri-sendiri Dan juga select maupun solo Oke di bagian atas kita naik ke bagian atas Di sini ada beberapa button Seperti phantom power, gate, compressor, filter Ada panning atau misalkan balance ya Dan geser untuk ke sebelah kanannya lagi Sini ada panel processing dan juga untuk equalizer Jadi kalau misalkan cari parametrik Ada di bagian panel sebelah sini Dan yang paling utama adalah dari layarnya sendiri Ini adalah satu-satunya Produk bearinger mixer digital Yang sudah touchscreen Dan juga dia full color Dan untuk sensitivitas untuk touchscreennya juga dia oke banget Dan ukurannya juga dia cukup besar Dia ukurannya 10 inci untuk layarnya itu sendiri Dan tentunya bisa dinaik turunkan ya Disesuaikan dengan kebutuhan atau kenyamanan kita Sekarang kita langsung lihat ke bagian belakang Untuk input dan outputnya Ini ada di bagian belakang semua Secara local dia ada 8 input, 8 output Menggunakan midas preamp Dia ada 8 Dan auxiliary-nya pun ada 8 juga sama Auxiliary in, auxiliary out Kemudian juga ada expansion slot disini Dia sudah ada isinya Dia menggunakan dual SD card live recording Di mana dia bisa recording Dia juga bisa playback juga Nah dia juga sudah ada dedicated stage connect Biasanya pakai yang 32 channel ya Personal monitor Atau analog input-output box ya Iobox Untuk AS-nya sendiri dia ada 3 AS A, B, dan juga AS C Di mana dia bisa sampai up to 144 input Gila nih ya Tapi kita juga belum nyoba sih Cuma secara spesifikasi seperti itu Kemudian ada control atau audio network Ada untuk USB printer Atau menggunakan RJ45 Kemudian juga dia sudah ada MIDI input dan output Dan juga ada 4 port untuk GPIO Nah jadi itu dia tuh ya Ada apa aja sih secara onboard Secara local yang ada di Behringer Wings ini Jadi Wings ini adalah mixer digital Yang dia memiliki 48 channel 28 bass stereo, full stereo Dan dia onboard 24 feeder Semuanya motorized Dan tadi fitur-fitur yang bagian belakang Yang sudah kita sebutkan sebelumnya Dan tentunya kalian juga penasaran nih Kalau pengen lihat spesifikasi lengkapnya Dari Behringer Wings ini Nah ini kita bakal coba ambil Dari website Behringer Gue tampilin Jadi kalian bisa pause dulu video ini Nah itu dia untuk spesifikasinya Dan kita bakalan masuk ke segmen nguliknya Kita pengen ngelihat nih untuk routingnya seperti apa Dan juga kita pengen lihat efeknya sih Jadi kita bakalan dibantuin lagi bareng Bang Engineer Jadi langsung aja masuk ke pembahasan selanjutnya Let's go Kali ini kita bakalan coba ngulik Tentunya untuk kita lihat Untuk routingnya seperti apa Kemudian efeknya secara onboard Dia sudah ada apa aja Dan mungkin nanti kita bakal tanya-tanya juga Bareng Bang Engineer Untuk peruntukan dari Behringer Wings ini Biasanya dipakai dimana Halo Bang Engineer Halo Nah oke Dan sekarang kita bakalan lihat Bagaimana sih cara routingnya Apakah lebih mudah atau lebih gampang Dibandingkan dengan mixer digital Dari produk Behringer lainnya Silahkan Bang Engineer Nah oke Jadi yang kita tahu kan Wings ini kan Abangnya dari si Behringer seri-seri Kayak X32 dan lain-lainnya Nah untuk routingnya sendiri Di sini pasti berbeda Dibandingkan X32 Terus X32 rig juga pasti berbeda Kalau misalkan si X32 kan Sudah ada tampilannya Kini kalau nggak salah Masuk ke menu routing Terus ada config Udah langsung ngurut IS1 atau lokal 1-8 Dan sekian-sekian Sama Si Wings juga sama Di sini kita masuk ke dalam menu routing Ada toko-tombol di layar sini Terus langsung masuk ke channel Setelah channel kita pilih Search nya Misalkan di sini kan kita nggak pakai IS nya Kita masuk ke local in Nah setelah masuk ke local in Di sini ada 8 Karena local inputnya itu ada 8 Aux ini juga ada 8 Outputnya juga ada 8 Tinggal kita patch aja Mau masuk ke channel berapa Contoh kita masuk ke local in 1 Nah di sini Otomatis dia akan berubah Jadi ketika Sudah ada patchingan ini kan Sudah ada patchingannya masuk ke AS Ketika dipindahkan masuk ke local in Dia akan otomatis berubah Jadi langsung di sini akan baca Namanya LCL 1 Kalau di sini ada A1 A2 A2 A3 A7 A8 Itu masuk ke AS A Channel 178 Sekian-sekian ya Nah tinggal kita klik Di sini 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 Nah itu adalah salah satu cara Routing inputnya Atau juga kita dengan fitur plus Nah ini fitur plusnya ini Mampu mudah ya Mampu mudah itu kayak contoh tadi kan Gue akan tinggal klik Satu Dua Tiga Empat Dia akan langsung berubah Kalau fitur plusnya ini Dilepas Kita harus milih Satu Ke satu Dua Kedua Misalkan Tiga Kenam Lima Ke Lapan Jadi kalau mau lengkap-lengkap Masuknya fiturnya kayak itu Tidak Tidak ditekan plus satunya Terus abis itu kita lock Nah jadi jangan lupa Kalau misalkan mau di routing Dilepas dulu locknya Dan unlocknya Setelah itu kita masuk ke dalam menu output Nah disini menu outputnya Kalian mau masuk kemana Misalkan contoh Kalian sudah ada AS Kalau ada AS Tinggal masuk ke AS A Ditekan disininya Tinggal mau dipilih Mau masuk ke bass 1 Atau bass 8 Atau bass 7 Di tampilan sini Dia terlihat stereo Itu tidak masalah Kalian mau pilih di Yang output bass 1 Channel yang L Atau yang R Atau yang 2 Yang L Atau yang R Itu tidak masalah Karena emang bawaan dari si Wings itu Dia outputnya sudah stereo Gitu Jadi mempermudah Kalau misalkan mau Source nya disini Misalkan outputnya mau stereo Tinggal ditekan aja Yang 1 Bass 1 nya di 1 L Bass 2 nya di 1 R Misalkan seperti itu Tapi kalau misalkan Bass 1 nya mau di 1 L Bass 2 nya itu harus lengkap Bass 2 nya ke 2 L Bass 3 nya ke 3 L Bass 4 nya ke 4 L Seperti itu Itu salah satu fiturnya Nah ini kan untuk Routing output yang sudah ada disini Kalau kita masuk routing main nya Seperti apa sih Nah disini ada pilihan Outputnya ada pilihan Masuk ke bass Main Matrix Nah Misalkan masuknya ke Main Main nya Disini kita pilihnya local out Memasuk ke mana sih Local out nya Misalkan main LR nya itu Di yang 7 8 Nah disini ada 1 L Ini 1 R Nah disini tinggal 5 Misalkan di 1 R Disini 1 R Matrix nya Misalkan mau pakai matrix Matrix nya disini MTX 1 R 1 L segala macam Belum di patching Misalkan 1 L nya itu Kita mau masukin di Bass 1 Local output 1 di 1 L Local output 2 di 1 R Atau 2 R Nah seperti itu Itu routing output nya Dibilang Bisa gak sih Ngurut Nah kalau untuk ngurut nya Gue kurang paham juga ya Karena baru datang juga nih Mixer gitu kan Kalau misalkan Cara satu-satunya Ya udahlah Seperti itulah Dipencet Satu-satu-satu-satu Atau ditekan Satu-satu-satu Seperti itu sih Untuk routing output nya Jadi routing nya sebenarnya Kalau dibandingin sama X32 Itu Lebih ribet ini Atau lebih mudah ini Sebenarnya Kalau misalkan X32 kan Kita harus Apa ya Setelah dapet Kita routing output nya Kan kita harus sign lagi Ke sini Gitu kan Tapi kalau si Bearinger Wings Ketika kita udah masuk Ke menu output nya Udah kita tinggal tekan aja Source nya mau masuk kemana Ke bass Bass nya mau masuk ke Dari Kiri mana Dari AS Atau dari lokal Lebih simple yang Kalau gue bilang sih X32 ya kan X32 gampang banget Semua bisa perlihatan Tapi kalau mau Kompleks lagi Yang bisa pecah-pecah Segala macam Kiri mana mau ke Midi atau DAW Atau kemana pun Ya Si wings Gitu Berarti memang Bisa lebih fleksibel ya Kalau wings ya Bisa kemana aja Soalnya lebih enak Dan tentunya Harus lebih Lebih expert lagi Sebenarnya ya Betul Karena lebih banyak lagi Kita bisa Ulik Kita bisa kirim Yang kemana-mana Lebih banyak Dibandingin sama X32 Nah itu dia Untuk sekilas Tentang routing nya Sekarang kita Pengen nanya nih Tentang efeknya Efeknya disini Secara Dia defaultnya Udah ada apa aja Oke Untuk defaultnya itu Kita langsung masuk aja Kembali efek Nah defaultnya itu Seperti ini Cuma ada Apa ini ya Mungkin Efeknya itu Vintage Apa segala macem Tapi jangan takut Banyak pilihannya disini Nah ini pilihannya Tinggal kita pilih aja Maksudnya efek 1 Mau jadi apa Mau jadi delay Atau mau jadi apa Tinggal tekan aja Gitu Sane nya seperti apa Sane nya sama Seperti si Behringer Si X32 Disini ada C6 Fader Cuma disingkat disini ya Sov Sebutannya Sov Nah Disini tinggal tekan Kita masuk ke Menunya Bassmaster Select Naik Tekan Select Naik Jadi masih sama Sama si X32 Gak jauh beda Untuk kiriman Dari si Outputnya Oke Dan Kalau dilihat Disini Mana tadi Masuk ke efek Nah disini juga Dia ada Kalau dilihat Di menu nya Ada standar efek Ada premium efek Kalau misalkan Standar efek Nah standar efek Isinya begini Itu standarnya Standar efek Dia ada Graphic EQ Atau segala macem Tapi kalau misalkan Yang premium Dia Masuknya itu Adanya Reverb Atau segala macem Kayak gitu sih Beda-beda sih Tergantung Tergantung kebutuhannya Maunya apa Kayak gitu Nah itu dia tuh Untuk efek Standarnya Atau Apa Efek dari pabrikannya Seperti itu Dan nanti Kalau misalkan Ditambah Harusnya ada ya Kalau gak salah Di websitenya Ada tuh Ya Bisa Mungkin Bisa Apa ya Kalau misalkan Kita lihat Disini kan ada Fiturnya We Live Play Nah ini We Live Play ini kan KTE bisa up to 64x64 Terus AS nya juga bisa ada 3 AS A B C Bisa ada 3 Terus Ada Stake Connect Stake Connect ini Mungkin Apa ya Si Ini kali ya Dia Stake Connect Kalau gak salah Stake Connect itu Di Beringer ada Stake P1 Bukan sih Bukan ya Kalau gak salah Dia input Stake Connect Mungkin Stake Connect Terus Masih ada juga Efek sendnya Segala macam Efek sendnya Bisa sampai 16 Yang tadi kan Kita lihat kan Isinya kan Ada 16 Nah disini juga Routing nya itu Efek sendnya bisa ada 16 Nah Disini dia ada Banyak Terus Kalau misalkan Si Bedanya Bedanya X32 sama Sewing Kalau X32 kan Dia fix Maksudnya Yaudah lah Federnya Udah di 16 Jadi di 16 aja Gak bisa pindah-pindah Tapi kalau misalkan Sewing Federnya itu Bisa di custom Misalkan Yang sebelah sini Mau jadi output aja Yang disini Mau jadi input Itu bisa Bedanya seperti itu sih Misalkan Contoh Disini kita masuk Ke dalam menu Config Menu config Nah disini kan Sudah ada nih Ada bagian Di sebelah sini Left Center Dan right Left Center Contoh Misalkan Bagian left Itu Kita mau Buat Si Output lah Misalkan Seperti itu ya Udah kita tinggal Ini kan Udah dilepas Cara lepasnya Gini doang Dia kan hilang Sendiri Serta itu Kita tarik Atau Kita Kita Blok Harusnya Bisa sih Nah ini kita Blok Oke Jadi si Behringer X32 tuh Nggak bisa Si Wings Itu bisa Wings Lebih mempermudah User lah Terus Pilihannya Juga banyak Disini Usernya Itu ada Ada dua Kita mau custom Bisa Atau Channel satu Channel dua Segala macam Ini kita bisa custom Ini kan Channel satu Channel duanya Jadi monitor Kalau misalkan Mau usernya Atau segala macam Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Tujuh Lapan Itu Dia bisa Di Custom Berarti Itu bedanya Ya Fiturnya Fiturnya Lebih Lebih Banyak Misalkan Disini Ada Fiturnya Namanya All Aux Jadi All Aux Itu Bisa Di Mute Kita Tinggal Tekan Mute Dia akan Mute Semua All Monitor Semua Monitor Reverb Delay Segala macam DCA Itu Bisa Flexible Oke Jadi Itu Lebih ke Personalization Ya Jadi Tiap Orang Bisa Ngatur Masing-masing Interface Pengen Kayak Gimana Ya Kalau Misalkan Bearinger X32 Kalau EQ Mau Di On Atau Kita Mau Masuk Ke Processing Itu Kan Harus Ditekan Layarkan EQ On Contoh Misalkan Disini Kita Masuk Lagi Ke Library Kita Restore Lagi Oke Nah Si Bearinger Wings Itu Kalau Misalkan Kita Menandakan Oh Ada Sesuatu Processing Yang Sedang Aktif Disini Kita Bisa Lihat Di Layar Sebelah Ini Ada Gate Kalau Misalkan Gate Sedang Aktif Dia Tanda Merah Proses EQ Sedang Aktif Atau Si Dynamic Compressor Sedang Aktif Dia Akan Ada Tanda Merah Contoh Misalkan Kita Tekan Disini Nanti Dia Akan Menandakan Disini Ada Dynamic Yang Sedang Aktif Cuma Caranya Caranya Biasanya Kalau Misalkan Si X32 Itu Cuma Cukup Tekan Sekali Dia Langsung On Tapi Kalau Misalkan Si Wings Kita Harus Hold Dulu Walaupun Kita Tekan EQ Segala Macem Dia Nggak Akan Berubah Jadi Kita Harus Otomatis Hold Untuk Mengaktifkan EQ Nah Setelah Gambar Berubah Disini Akan EQ Segala Macem Dia Tombol On Oke Disini Dan Lebar Kecil Frekuensinya Ada Disini Mau Merubah Tampilan Dari Si Hamo High Self Atau Low Self Atau Peq Kita Tinggal Tekan Tombol Shift Atau AQ Mau Distance Jadi Cuma Ditenger AQ Itu Bisa Ada Fiturnya Seperti Itu Nah Jadi Seperti Itu Mungkin Singkat Aja Nanti Juga Kita Mungkin Bakalan Ngulik Lagi Fitur-fitur Yang Lainnya Tapi Mengenanya Ini Bang Ingenier Biasanya Kalau Wings Ini Dipakainya Untuk Apa Aplikasinya Biasanya Biasanya Live Aplikasi Boat Live Terus Apa Ya Post Production Terus Broadcasting Juga Bisa Flexible Wings Itu Flexible Kita Mau Pake Boat Live Juga Bisa Yang Lagi Juga Bisa Sama Seperti X32 Cuma Lebih kompleks Lebih profesional Lebih banyak fiturnya Lebih banyak fiturnya Bisa kita atur Custom Seenak dengan Usernya sendiri Tampilannya juga Banyak pilihan Lebih menarik Kalau di gate Kita buka Lihat disini Ada Oh berarti Wings ini Ini ya Salah satu Bearinger Eh satu-satunya Yang touch screen Kalau X32 kan Enggak Salah satunya Bearinger Yang touch screen Ada yang X32 Rek Bisa touch Enggak X32 Rek Itu Pakai Apps Control Apps Control Kalau misalkan Ini Mungkin Wings Bisa touch screen Seperti itu Oke Jadi seperti itu Pembahasan Kali ini Jadi mungkin Mungkin kalau misalkan Kita ada Salah info Atau apa Kalian bisa Comment di bawah Ya mungkin Mungkin mau menambahkan Seperti itu kan Fiturnya Karena Ini barang baru juga Baru dateng Ini juga baru kulik-kulik Ya oke Sekarang kita coba Menggunakan microphone Nah ini kita masuk Ke local Jadi local 1 Outputnya juga Ke output 1 Dan ini untuk EQ nya dan segala macamnya Ini flat Kita gak pakai Jadi untuk Preamp nya seperti ini Cek 123 Cek 123 Cek 1 Dan tadi juga kita coba Untuk efek ya Jadi kita udah Send Ini ada di Bagian Bass Cek 123 Cek 1 Cek 123 Cek 123 Pada para pengunjung Yang sudah Dekat ke Acara yang Kita selenggarakan ini Cek 123 Cek 123 Seperti itu Jadi ini adalah Sample suara Preamp Yang Ada di Behringer Wings ini Yang kita masuknya Ke local Cek 123 Cek 123 Sekarang kita coba Untuk kita Setel ini ya Setel Playback music Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton